Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sepatu semuanya apa kabar semoga sehat selalu disana hari ini saya mau masak ubi rambat goreng kalau bahasa cilacapnya bilangnya muntul goreng ya nah ini adalah ubi rambatnya dipotong-potong tipis-tipis ya nah ini saya menggunakan ubi rambat madu dan ini tepung terikunya saya kasih sedikit garam dan air lalu diaduk-aduk sampai rata ya jangan terlalu keenceran biar mudah untuk menggorengnya ya boleh juga menggunakan sendok ataupun sumpit atau capitan sesuai selera nah panaskan minyak untuk menggoreng setelah minyaknya panas goreng satu-satu ya dan gunakan api kecil biar matang dan tidak bosong ya terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel saya dan yang baru menambahkan channel saya jangan lupa di like share komen dan subscribe ya terima kasih ini goreng ubi rambat itu bahasa madarinya itu ca kita goreng sampai matang cocok sekali ini di Taiwan lagi musim dingin ya cocok itu makan yang hangat-hangat ya kalau seperti saya disini jauh dari tempat membeli goreng-goreng jadi kalau pengen masak sendiri ya atau boleh juga menggunakan pisang bubi rambat ataupun labu kuning atau nenkau sesuai selera nenkau itu dodol taiwan ya sahabat biasanya itu kalau imlek itu banyak nenkau ya lanjut kita masak sampai matang ini dia saya sudah menggoreng tidak lupa juga menyalakan choyuyen chi ini yang di atas itu choyuyen chi itu mesin menyedot asap ya karena di Taiwan itu di luar negeri itu pasti menggunakan choyuyen chi lanjut kita goreng upi rambatnya sampai matang di Taiwan itu banyak orang menanam upi rambat ya sahabat karena di daerah saya ini di bagian persawahan banyak sawah nah kadang juga mereka menanam upi rambat kacang tanah sayur kupis jagung padi bawang putih bawang merah dan lainnya ya di daerah saya sini itu sawahnya itu serba menggunakan mesin ya nah kini upi rambatnya sudah matang ya terus majikan saya agung saya itu suka sekali dengan ubi rambat ya nah kalau saya itu sukanya itu ubi rambat goreng ya sahabat kalau untuk kakek kadang-kadang saya hanya masaknya untuk dikukus ya nah karena ini saya pengen ubi rambat goreng jadi mereka pun suka sekali ya ini gorengan yang kedua ya jadi saya itu gorengnya itu sekali makan habis ya jadi tidak banyak-banyak ini dia upi rambatnya sudah matang mari kita icip-icip bersama ini kebetulan ya saya bagi empat untuk majikan saya dua orang dan kakek dan saya ya nah jadi kita bagi tiga atau empat lembar ya ini upi rambatnya sedikit saja sudah jadi banyak ya karena saya potong tipis-tipis nah boleh juga kita menggunakan hujiao yen nah ini tambah sedap sekali tapi kalau rasanya masih kurang asin ya kalau sudah asin jangan dikasih hujiao yen lagi mari kita makan ubi rambat goreng mantap adem-adem makan ubi rambat goreng atau ca ti kuah selamat mencoba mudah kan cara menggoreng ubi rambat terima kasih mari makan bareng saya lor nah ini ya lor saya tuh di daerah kampung sini jadi kalau pengen memilih goreng-goreng itu jauh ya di paucong kalau naik sepeda itu ke paucong itu sekitar 20 menit ya itu kalau cepat ya terus kalau pas cuaca bagus itu enak ya jadi enteng gitu ya tapi kalau pas cuaca angin wah berat lor gak kuat menggues-nggues gitu ya jadi saya kadang-kadang kalau pengen makanan ya jadi masak sendiri di rumah ya apa adanya adanya terigu pun pakai terigu saja kalau ada tepung beras boleh tambahkan tepung beras seperti itu ya jadi pengen apa-apa tuh ya bikin ya kadang-kadang pengen ayam goreng saya pun juga bikin ayam goreng nah kadang-kadang saya pun hanya menggunakan tepung kanji ataupun tepung jagung kadang-kadang tepung terigu seadanya pun jadi terima kasih sahabat ayo kita lanjut makan cati kuah atau ubi rabat goreng terima kasih yang belum kenalan mari kenalan saya dari Cilacap Kawunganten Jawa Tengah orang ngapak orang ngapak orang kepenak sampai jumpa di video saya selanjutnya bye 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 Terima kasih.